Shalom Mumpelai Kristus, kami mengucapkan selamat hari minggu untuk Anda. Mengawali Ibadah Raya kali ini, Minggu 12 Juli 2020, akan kami sampaikan beberapa informasi berikut ini. Mumpelai Kristus, kami kembali mengingatkan bahwa Gereja Betani Salatiga melayani baptisan selam setiap minggunya. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah, Anda dapat mendaftarkan diri di kantor administrasi gereja, maksimal di hari Jumat sebelum hari baptis. Sertakan juga fotokopi KTP dan pasfoto 3x4 sebanyak 2 lembar untuk melengkapi formulir pendaftaran. Jika Mumpelai Kristus masih berusia di bawah 12 tahun, diharapkan untuk membawa surat izin orang tua untuk mengikuti baptisan selam. Pelayanan ini akan dilaksanakan setiap hari minggu, jam 10 pagi di Gereja Betani Salatiga. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Bapak Darmono Ari di kantor administrasi gereja. Informasi selanjutnya. Jangan lewatkan berbagai acara yang kami tayangkan melalui channel Youtube Gereja Betani Salatiga, akun Instagram at Betani Salatiga, dan di Facebook di akun atas nama Bambang Henki. Kami menyajikan acara-acara rohani secara online setiap hari. Untuk hari Senin, Anda bisa mendapatkan berkat dari kesaksian para hamba Tuhan di acara kuasa pujian dan penyembahan. Di hari Selasa, ada kelas SOM Online. Hari Rabu, nikmati suasana penyembahan yang mendalam di acara Family Intimate Worship. Jangan lewatkan juga acara online Gathering FA di hari Kamis. Hari Jumat, khusus anak-anak muda di Betani Impacting Generation. Di hari Sabtu akan ada doa profetis, dan pastinya di hari Minggu ada ibadah raya dan ibadah Eagles Nest untuk anak usia sekolah Minggu. Untuk acara Senin sampai Sabtu, kami siarkan perdana di jam 7 malam, dan untuk ibadah raya di jam setengah 7 pagi, Eagles Nest di jam 11 siang. Kiranya acara-acara ini memberikan berkat untuk membelai Kristus. Kami mengharapkan dukungan dari membelai Kristus bagi pelayanan gereja Betani Salatiga melalui persembahan secara online. Anda bisa memberikan persembahan melalui M-Banking BCA di nomor 013-1300-301. Atau Anda bisa menitipkan ke gembala FA masing-masing untuk diteruskan kepada pihak gereja. Atau Anda juga bisa langsung memasukkan persembahan di kotak di depan kantor administrasi gereja. Tuhan memberkati persembahan kita. Terima kasih untuk tetap bersama gereja Betani Salatiga di ibadah raya hari Minggu. Kiranya melalui ibadah ini kita semua mendapatkan berkat yang melimpah. Tuhan memberkati. Shalom, Bapak-Ibu Jumat yang dikasih oleh Tuhan. Kita percaya bahwa setiap ibadah ada kekuatan yang memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi setiap orang yang benar-benar mau datang duduk di kaki Tuhan. Dan kami percaya cemaat Tuhan baik yang ada di jalan mungkin, yang ada di rumah, dimana saja saudara berada. Saat ini Tuhan sedang memanggil kita dengan suara yang merdu dan manis. dan biarlah kita mendengar panggilan suara Tuhan. Kita semakin melekat pada Tuhan. Di dalam nama Yesus, Bapak di surga kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah kami. Kami percaya Tuhan bahwa ibadah lah kekuatan karena kehadiran Tuhan bagi setiap kami yang datang duduk di kakimu Tuhan. Kami rindu untuk memuji dan menyembah mendengarkan suara. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami kuduskan ibadah kami. Haleluya. Amen. Di dalam nama Yesus, Tuhan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya Hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya Bagi Yesus semuanya Tuhan 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 Yesus semuanya Hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, bagi Yesus semuanya, bagi Yesus semuanya. Bagi Yesus semuanya, bagi Yesus semuanya. Bagi Yesus semuanya. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji dia. Bagi Yesus semuanya. Yang ku puji dia. 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 Kami butuh kau di setiap langkah hidup kami, Yesus Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami tak dapat hidup tanpa kau Tuhan. Oh, haleluya. Oh, yang kami puji, kami sembah. Yesus, Kristus Tuhan. Haleluya. 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 Jadilah. Hanya kau yang kami puji. Hanya kau yang kami sembah. Kau lah Yesus, Kristus Tuhan. Yang berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya. Haleluya. Jadilah kehendakmu. Di dalam hidup kami. Haleluya. 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 Terpujilah namamu, Yesus, Kristus Tuhan. Kau ada selalu bagi kami. Sekalipun badai kehidupan. Tapi engkau selalu ada bagi kami. Engkau hadir bagi kami. Engkau tuntun kami. Engkau menjagai kami seperti biji matamu Tuhan Terima kasih Tuhan Haleluya Terpujilah nama Bapak di surga Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus Terpujilah Ya Rauh Kudus Sama dengan jemaah Tuhan dimana saja berada Saat ini Tuhan Biarlah pujian penyembahan kami Menjadi persembahan yang harum Yang berkenan kepadamu Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Bila topan keras melanda hidupmu Bila putus asa dan letih lesu Berkat Tuhan satu-satu hitunglah Kau nisjaya kagum oleh kasihnya Bila topan keras melanda hidupmu Bila putus asa dan letih lesu Berkat Tuhan satu-satu hitunglah Kau nisjaya kagum oleh kasihnya Berkat Tuhan mari hitunglah Kau nisjaya kagum oleh kasihnya Berkat Tuhan mari hitunglah Kau nisjaya kagum oleh kasihnya Berkat Tuhan Bila kau memandang harta orang lain Ingat janji Tuhan yang lebih permai Hitunglah berkatnya Pasti kau lega Dan bernyanyi terus penuh bahagia Berkat Tuhan mari hitunglah Kau nisjaya kagum oleh kasihnya Berkat Tuhan mari hitunglah Kau nisjaya kagum oleh kasihnya Berkat Tuhan mari hitunglah Kau nisjaya kagum oleh kasihnya Berkat Tuhan mari hitunglah Kau nisjaya kagum oleh kasihnya Berkat Tuhan, mari itulah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari itulah, kau miscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari itulah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari itulah, kau miscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari itulah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari itulah, kau miscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau miscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau miscaya kagum oleh kasih-Nya. Haleluya. Mari kita berdoa, sungguh kaya merasakan hadiratmu tengah-tengah kami Tuhan. Saat hadiratmu kami rasakan jiwa kami tenang. Terima kasih Tuhan untuk hadiratmu tengah-tengah kami. Engkau sungguh baik, kau sungguh memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tenanglah ini hatiku Tuhan memimpin langkahku. Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, Tuhan memimpin langkahku. Terima kasih Tuhan. Tuhan memimpin langkahku. Tuhan memimpin langkahku. Terima kasih Tuhan. Tuhan memimpin langkahku. Terima kasih Tuhan mu. Tangan ku dipegang teguh Hatiku berserah penuh Tangan ku dipegang teguh Tenanglah hatiku Tenanglah ini hatiku Tuhan memimpin langkahku Di tiap saat dan kerja Tenangku rasa tanya Tuhanlah yang memimpinku Tangan ku dipegang teguh Hatiku berserah penuh Tangan ku dipegang teguh Tuhanlah yang memimpinku Tangan ku dipegang teguh Hatiku berserah penuh Tangan ku dipegang teguh Tuhanlah yang memimpinku Tangan ku dipegang teguh Hatiku berserah penuh Tangan ku dipegang teguh Hatiku berserah penuh Tangan ku dipegang teguh 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 Hari sembah dia terus serah Jemaah Tuhan Dimanapun kau berada Sambah diram Sekerabatiku Menyembahmu Tuhan Rindukan Jamanmu Menikmati Menikmati Tuhan Segala kebaikanmu Tuhan Oh ya Kau terus nikmati serah Nikmati hati dan Tuhan Dimanapun kau berada Oh Yesus ku Acai Hadiratmu Tuhan Penuhi Jaman Tuhan 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 Dalam hadirat Tuhan Menyaksikan Saya berkata Amin Tuhan Baik 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 Tuhan 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 Mandat budaya Mandat bagaimana nilai-nilai budaya yang baik Nilai-nilai hidup yang baik Nilai-nilai sikap perilaku yang baik Yang benar seperti yang Tuhan mau Itu bisa disebarkan, diviralkan di seluruh muka bumi ini Sehingga nyanyianya adalah Bumi penuh kemuliaan Tuhan Bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan Saya kira mandat ini masih berjalan Sampai hari ini Bagaimana Tuhan ingin supaya kerajaan surga di bumi ini Kehendak Tuhan di bumi ini terjadi seperti di surga Itu budaya, mandat budaya yang kita sekerjakan Lalu yang ketiga dikatakan Kuasailah bumi ini, kuasailah semua ciptaanku Itu artinya mandat pengelolaan Bumi harus dikelola, bumi harus diatur dengan baik Dan manusia diberikan akal budi yang begitu luar biasa Untuk bisa mengatur alam semesta ini atau bumi ini Semuanya termasuk kehidupan manusia Tapi makhluk-makhluk lain Flora, fauna, alam, lingkungan harus dipelihara Kita hari ini sedang bersyukur karena cuaca Atau lingkungan sepertinya sedang mengalami satu pembaruan Kenapa? Karena manusia lockdown Manusia diistirahatkan di rumah-rumah Cuaca menjadi suatu yang indah Bumi tiba-tiba berubah Atmosfer berubah Nah saudara, mestinya bukan pada saat-saat lockdown saja Atau kita sedang mengalami PSBB Kita ada di rumah Dan kemudian nanti setelah new normal Kita kemudian mencemari lagi bumi ini Tapi mestinya kita mulai melihat sesuatu yang bagus hari ini Setiap pagi kita bangun dengan satu udara yang segar Kita jaga baik-baik alam lingkungan kita ini dengan baik saudara Dan ini menjadi satu mandat pengelolaan saudara Yang luar biasa dalam kehidupan kita yang dipercayakan Tuhan kepada kita Nah saudara, sejak dari awal Manusia diciptakan dengan satu mandat Katakan amin Dengan satu otoritas Dengan satu kepercayaan Dengan satu kemampuan Dengan satu kepercayaan yang dari Tuhan Dengan satu tanggung jawab yang dari Tuhan Dan ini mestinya yang selalu harus kita ingat baik-baik Keberadaan kita di muka bumi Bukan hanya sekedar Untuk memenuhi bumi ini Saja atau mungkin melakukan apa yang kami sukai Kami senangi Tapi ada mandat, ada satu tugas Ada satu tanggung jawab, kepercayaan Yang Tuhan sudah siapkan sejak dari awal Tapi hari ini saya mau Kita melihat lebih jauh Karena kalau kita bicara soal ini Pak itu kan Kejadian manusia mula-mula Jadi kita barangkali agak sulit untuk bisa Membayangkan Tapi saya mau pertegas lagi saudara Masuk di dalam perjanjian lama Perjanjian baru kita Di Matius 16 Ini sebagai satu hal yang diungkapkan oleh Yesus Kristus sendiri pada waktu itu Kepada para muridnya Matius 16 Secara lengkap ayat 13 Sampai dengan ayat yang ke-20 Nanti saudara baca secara teliti di rumah Masing-masing Atau di saudara di mana Punya kesempatan untuk membaca ayat ini Direnungkan baik-baik Judul perikubnya adalah Pengakuan Petrus Saya tidak baca ayat yang ke-13 Saya langsung pada ayat yang ke-17 Saudara tahu Kisah ini Pada saat ini Jusuf bertanya kepada orang-orang Murid-muridnya Menurut orang Kata orang Siapakah anak manusia itu? Saudara jawaban Dari banyak orang Ada yang mengatakan Juhanus Pembaptis Ada yang mengatakan Iliah Ada yang mengatakan Yeremia Dan seterusnya Artinya bahwa Salah semua Jawabannya Tapi kemudian Yesus tidak berhenti di situ Dan kemudian menyesali Ternyata kok banyak yang belum kenal ya Tidak Yesus kemudian langsung Bertanya kepada satu pertanyaan yang sangat Pribadi Tetapi Apa katamu Menurut kamu Siapa Aku ini Haleluya Serah mungkin Itu dari 12 murid Atau mungkin sekian Banyak murid yang lain Bingung Mau jawab apa nih Jawab apa nih Tunggu-tungguan mereka Ya Karena barangkali mereka berpikir ya Kamu Elia Tapi kok salah Kamu Yohanes Tapi kok salah Artinya mereka Menyetujui pandangan-pandangan umum Saudara Tapi Yesus bertanya secara pribadi Sekarang kalau menurut kamu secara pribadi apa Dan pertanyaan ini saya kira juga Ditujukan pada setiap saudara Termasuk singer WL Yang ada di tempat ini Pemusik juga di tempat ini Menurut kamu Siapa Yesus Yang ada di belakang juga sana Menurut kamu siapa Kamu melayani Tuhan Kamu Berjari lelah Begitu luar biasa buat Tuhan Melayani jemaat Tuhan Tapi Pertanyaan ini harus Dijawab dengan clear Dengan jelas Kalau kita masih Saling pandang-pandangan Siapa ya Siapa ya Siapa ya Oh ya dia Yesus Dia Juru Selamat Hanya itu saja Ya Setelah berarti kita gak bertambah ilmu kita Sama dengan Murid-murid pada zaman itu Saling bertanya-tanya Siapa dia ya Oh barangkali ini Barangkali itu Barangkali pribadi ini Barangkali pribadi yang ini Setelah Jawaban ini sangat penting sekali Untuk kita Menyadari Mandat seperti apa Otoritas seperti apa Kerinduan Tuhan seperti apa Kepercayaan Tuhan seperti apa Yang akan diberikan Buat setiap orang yang Mengenal dia Setelah dikatakan pada Ayat yang Ke-16 Maka jawab Sibon Petrus Engkau lah Atau Engkau adalah Mesias Anak Allah yang hidup Kata Yesus kepadanya Berbahagialah engkau Simon bin Yunus Sebab bukan manusia yang Menyatakan itu Kepadamu Melainkan Bapakku Yang di sorga Dan aku berkata Kepadamu Engkau adalah Petrus Dan di atas Batu karang ini Aku akan mendirikan Cemaatku Dan alam maut Tidak akan menguasainya Kepadamu Akanku berikan kunci Kerajaan sorga Kenapa engkau ikat di dunia ini Akan terikat di sorga Dan apa engkau lepaskan Di dunia ini Akan terlepas Di sorga Luar biasa Menurut saya ini Mandat Perjanjian baru Mandat yang Diingatkan kembali Bahwa Hati Tuhan Tidak pernah berubah Sejak dari manusia Pertama Diciptakan Allah mempercayakan Satu mandat Yang begitu besar Kepada Jemaatnya Kepada Kita semua Sebagai orang percaya Sudara Nah sudah ada empat hal Sangat cepat Yang saya bisa sampaikan Mandat ini digunakan Untuk apa Setelah kita terima Mandat ini Untuk apa Nah sudah dikatakan tadi Bahwa Ayat 17 Kata Yesus Kepadanya Berbahagialah engkau Simon bin Yunus Sebab Bukan manusia Yang menyatakan ini Kepadamu Melainkan Bapakku Yang di sorga Sudara Mandat itu Perlu digunakan Atau dipakai Untuk memberitakan Suara Kebenaran Dari Bapak Kepada dunia ini Sudara Dunia ini Perlu mendengar Akan Kasih Tuhan Dunia ini Perlu mendengar Akan kabar Baik dari sorga Dari hati Bapak Sudara Bukan berita-berita Baik sekedar Dari dunia ini Kabar baik Dari dunia ini Mungkin memang penting Tetapi Efeknya Pengaruhnya Mungkin hanya Sesaat Sebentar Kita baru Kita baru saja Senang Wih ada New normal Puji Tuhan Haleluya Kita segerakan Beribadah Tapi kemudian Baru kita masuk Satu minggu Sudah berita di luar Sudah berubah lagi Kejadian-kejadian Penambahan Pasien yang positif Begitu luar biasa Di Indonesia Secara khusus Dan itu membuat Kita menjadi juga Harus lebih berhati-hati Kita harus Lebih mendisiplinkan diri Untuk Untuk Apa Melakukan protokol-protokol Kesehatan dengan Tepat Disiplin diri Untuk hidup sehat Untuk benar-benar Saudara Menjaga Pola hidup kita Dengan baik Saudara Kabar Baik Kabar Kesukaan Dari hati Bapak Itulah Yang menjadi bagian Yang harus kita kerjakan Hari demi hari Melalui hidup kita Hari demi hari Di rumah-rumah saudara Di lingkungan hidup saudara Itulah yang perlu Kita kerjakan Sudara Melalui mandat Yang sudah diberikannya Bagi kita Bagaimana rumah tangga kita Selama empat bulan Ini apakah Lebih bahagia Lebih bersuka cita Lebih mengalami Satu fellowship Ataupun Satu relasi Yang lebih baik Atau bahkan Lebih banyak Pertengkaran Bahkan Hari-hari ini Kabar buruk Semakin buruk Ya Dulu kabar buruk Ada Pandemik ini Waduh Sudah menakutkan Tapi pada saat Masuk ke rumah-rumah Lebih menakutkan lagi Karena terjadi Persoalan-persoalan Yang terus-menerus Terjadi di keluarga kita Saya mendengar Sudah hari-hari ini Banyak Tingkat perceraian Bertambah Itu menandakan bahwa Banyak orang Tidak bisa mengelola Atau menyampaikan kabar Sukacita Dan kebaikan Kasih Di tengah-tengah Kehidupan Keluruh rumah tangganya Mari Sudara Saya mau dorong Untuk kita semua Jemaat Tuhan Evaluasi Sebelum kita Betul-betul Masuk ke New normal ini Ya Supaya jangan sampai Pada saat kita Masuk ke New normal Kita gak berubah Apa-apa Bahkan Mungkin Kita semakin buruk Empat bulan Di rumah Ada banyak Evaluasi Evaluasi Diri yang mestinya Kita bisa Lakukan Supaya Mandat Yang Tuhan Berikan Di tangan kita Ini Terjadi Yaitu Adanya Kabar baik Kabar kesukaan Dan Orang Semakin tahu Betapa hati Tuhan itu Begitu Sangat indah Sangat baik Buat setiap umatnya Lalu yang kedua Saudara Dikatakan tadi Ayat 18 Dan aku berkata Kepadamu Engkau adalah Petrus Engkau adalah Petrus Batu kecil Dan di atas Batu karang Petra Ini aku akan Mendirikan Jemaatku Dan Alamaut Tidak akan Menguasainya Puji Tuhan Beritanya adalah Untuk apa Menguatkan Kita Dikatakan Seperti Petrus Petrus Atau Petros Batu kecil Kita ini Batu-batu kecil Tetapi Kita berdiri Di atas Batu karang Petra Yang kuat Dan itu Menjadi Satu Jaminan Buat kita Untuk kita Bisa Memiliki Kekuatan Kita berpijak Kepada Satu Dasar Kekuatan Yang sangat Kuat Yaitu Batu karang Yaitu Yesus Kristus Sendiri Kita Membangun Kehidupan Kita Di atas Batu karang Yang teguh Sehingga pada Saat Badai Saat Pandemik Saat Apapun Persoan Hidup Kita Kita tetap Kokoh Berdiri Katakan Amin Kita tetap Bisa Menyatakan Bahwa Yesus Itu Benar Tidak Ada yang Salah Dengan Jalan Jalanya Kami tetap Kuat Menghadapi Persoalan Dan Segala Persoalan Ataupun Masalah Apapun Juga Bada Hidup Apapun Juga Puji Tuhan Inilah Yang kita Harus Tampilkan Sebagai Petros Batu Kecil Yang Berpijak Kepada Batu Karang Petra Kita Menjadi Pribadi Pribadi Yang unggul Di tengah Situasi Situasi Yang sulit Seperti Sekarang Ini Bukan Kita Sama Sama Ngerengek Ngerengek Kita Sama Sama Ngeluh Sama Sama Bahkan Kita Kecewa Dengan Tuhan Kecewa Dengan Ini Dengan Itu Dan Kita Melewati Empat Bulan Ini Dengan Penuh Penderitaan Tidak Kereja Tuhan Harus Mulai Berdiri Di atas Batu Karang Yang Teguh Katakan Amin Karena Itulah Yang Menjadi Bagian Kita Dan Kita Mulai Memberitahukan Kepada Banyak Orang Jangan Takut Jangan Gentar Jangan Kelisah Hatimu Percayalah Tuhan Ada Menyertai Kita Tuhan Tidak Pernah Membiarkan Kita Berkumul Sendirian Tuhan Pasti Berikan Jalan Keluar Bahkan Tuhan Berikan Kemenangan Bagi Kita Haleluya Dan Ini Satu Jaminan Lalu Dikatakan Juga Dan Aku Akan Mendirikan Jemaatku Dan Alam Maut Tidak Akan Menguasainya Haleluya Ini Satu Garansi Jaminan Asuransi Bagi Setiap Kita Sebagai Orang Percaya Bahwa Mandat Itu Harus Dikerjakan Supaya Kita Bisa Membawa Kabar Kemenangan Atas Setiap Apapun Juga Khususnya Tipu Daya Si Jahat Hari-hari Ini Barangkali Banyak Orang Tertipu Mana Tuhan Mu Katanya Tuhan Mu Bisa Tolong Nyatanya Kamu Tetap Dirumahkan Kamu Tetap Di PHK Mana Kesetiaan Kamu Setia Sama Tuhan Melayani Tuhan Ini Dan Itu Dan Segala Macem Tapi Masa Pandemik Ini Kamu Sedang Kehabisan Kamu Sedang Kekurangan Kamu Sedang Ngalami Defisit Yang Begitu Luar Biasa Rumah Tuhan Kamu Berantakan Kamu Bisnis Berantakan Anak-anakmu Susah Diatur Dan segala Macem Sehingga Akhirnya Kita merasa Drop Kita merasa Down Iman kita Tidak Begitu Lagi Kuat Seperti Waktu Waktu Dulu Setelah Mari Biarlah Kita Mau Belajar Alam Tidak Akan Menguasainya Itu Janji Tuhan Artinya Jangan Pernah Takut Dengan Segala Persoalan Bahkan Tadi Hal yang Paling Ditakuti Oleh manusia Adalah Kematian Firman Tuhan Bilang Maut Dimana Sengatmu Maut Dimana Kekuatanmu Sudah Tidak Ada Lagi Kenapa Sudah Dikalahkan Yesus Sudah Mati Dan Bangkit Maut Sudah Dikalahkan Kita Tidak Takut Kalau Dengan Maut Yang Merupakan Kematian Yang Ditakuti Banyak Orang Kita Memiliki Hati Yang Kuat Yang Teguh Dan Bahkan Kita Sudah Berkemenangan Persoalan Persoalan Yang Ada Di Sekitar Kita Itu Persoalan Yang Sangat 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 Biasa Di saat Nanti Kita Memasuki Masa New Normal Beranikah Saudara Saya mau Challenge Setiap Saudara Saudara Memberitakan Berita Kemenangan Bukan Nanya Sekedar Berita Oh Aku Seneng Saya Gereco Bisa Bakten Bukan Itu Tapi Engkau Bisa Memberitakan Kemenangan Keluarga Mengalami Kemenangan Sekalipun Empat Bulan Kami Tidak Bekerja Tapi Kami Mengalami Tuhan Kami Mengalami Jaman Tuhan Kami Mengalami Pertumbuhan Rohani Spiritualitas Kita Tidak Goyah Tidak Merosot Tapi Semakin Kuat Anak Anak Kami Tumbuh Dengan Luar Biasa Kemenangan Diberitakan Saudara Amin Haleluya Saudara Berita Kemenangan Harus Disampaikan Saya berdoa Saya berdoa Sungguh Menunggu Momentum Yang bagus Saat kita bisa Beribadah Kita tidak lagi Beribadah Seperti Kebiasaan Yang dulu-dulu Datang ke gereja Tapi dengan penuh Kekalahan Datang ke gereja Penuh dengan Keraguan Datang ke gereja Dengan penuh Segala Luka-luka Hati Yang banyak Membuat Halangan Kita menyembah Tuhan Tapi Saudara Datang Ke gereja Saatnya Nanti Saudara Datang Dengan Berita Kekuatan Kemenangan Katakan Amin Berita Suka Cita Sehingga Saudara Beribadah Kita bukan Beribadah Yang model Dulu Tapi model Yang seperti Firman Tuhan Ibadah Yang sejati Adalah Membawa Persembahan Hidup Yang hidup Kudus Dan yang Berkenan Kepada Tuhan Katakan Amin Saudara Ini menjadi Sesuatu Yang Kita harus Renungkan Hari-hari Ini Sebelum Kita Memasuki New Normal Yang Sebenarnya Saya Tidak Tergesa Saudara Saya Tidak Mau Ngikuti Apa Yang Sekedar Eforia Kita Eforia Itu Hanya Semangat Yang Sesaat Kalau Dituruti Paling Seminggu Dua Minggu Tiga Minggu Satu Bulan Habis Itu Padam Lagi Sayang Yang Empat Bulan Sudah Kita Lewati Kalau Itu Hanya Hasilnya Cuman Satu Dua Bulan Semangat Kita Menggelora Tapi Setelah Itu Habis Lagi Bensin Minyak Yang Terakhir Sudah Adalah Dikatakan Tadi Aku Memberikan Kunci Kerajaan Syurga Kepadamu Haleluya Saudara Orang Sering Juru Kunci Juru Kunci Itu Saya pikir Kerjaan Yang Enteng Tidak Juru Kunci Itu Kepercayaan Kalau Kita Bisa Mempercayakan Kunci Rumah Kita Kepada Pembantu Kita Misalnya Itu Orang Yang Bisa Dipercaya Tidak Sembarangan Orang Artinya Saudara Dan Saya Orang Orang Kepercayaan Bukan Hanya Sekedar Dipercaya Tapi Tuhan Mempercayakan Surga Di Tangan Kita Itu Yang Saya Sebut Kemarin Yusuf Adalah Orang Yang Mendapatkan Favor Yaitu Kasih Sayang Dari Tuannya Pontifar Bagaimana Bentuknya Dipercayakannya Seluruh Hartanya Kepada Yusuf Pontifar Tidak Hanya Sekedar Percaya Tapi Mempercayakan Seluruh Hidupnya Bahkan Hartanya Dan Cuman Satu Saja Yang Tidak Yaitu Istrinya Demikian Juga Tuhan Mau Bukan Hanya Percaya Kepada Saudara Saya Sebagai Anak Anak Tapi Mempercayakan Surga Di Tanganmu Dan Di Tanganku Wah Dasyat Saya Bilang Jadi Pemegang Kunci Surga Ya Dulu saya pernah Dapat cerita Waktu anak-anak Petrus lah Yang pegang Kunci Kerajaan Surga Ya Siapa yang Mau masuk Atau yang Tidak boleh Masuk Petrus Tapi Bukan Alkitab bilang Kamu Jemaatku Orang-orang Percaya Aku Percayakan Kunci Kerajaan Surga Apa yang Kau Ikat Atau yang Kau Buka Akan Terbuka Di Surga Apa yang Kau Tutup Dengan Kunci Akan Tertutup Di Surga Bayangin Bukankah Itu Dasyat Emang Rasanya Agak Susah Ditangkap Dengan Pikiran Kita Tapi Kita Percaya Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Orang Percaya Tidak Ada Yang Mustahil Membuka Dan Menutup The Kingdom Blessing Berkat Kerajaan Saya Berdoa Surga Memasuki New Normal Nanti Kunci Kerajaan Surga Benar-benar Kau Pegang Dan Kau Kerjakan Dengan Baik Untuk Membuka Anugrah Membuka Blessing Berkat Membuka Keselamatan Membuka Kesembuhan Bagi Banyak Orang Yang Lain Sehingga Nama Tuhan Dipermuliakan Mari Saudara Ini Satu Masa Yang Luar Biasa Ya Kalau Hari Ini Atau Bulan Ini Kita Bicara Soal Diberi Penerimaan Mandat Atau Otoritas Artinya Pemerintah Sudah Mulai Membuka Silahkan Gereja Kalau Yang Mau Ibadah Ini Mandat Mandat Dari Pemerintah Itu pun Kita akan Kerjakan Dengan Sepenuhnya Tapi Kalau Kita Terima Mandat Dari Sorga Mestinya Kita Lebih Sungguh Sungguh Lagi Kita Kerjakan Dengan Segenap Hidup Kita Dengan Segenap Hati Kita Yang Percaya Dan Mengasihi Tuhan Dan Inilah Waktunya Jangan Tunda Tunda Lagi Ini Waktunya Sebentar Kita Akan Mungkin Masuk Ke Masa Yang Baru Sama Sekali Ibadah Dengan Cara Yang Baru Dan Semua Dengan Hal Yang Baru Tapi Tidak Apa-apa Itu Akan Membawa Satu Kebaikan Buat Setiap Kita Amin Ayo Semangat Kiri Kananmu Kasih Tahu Semangat Jangan Pernah Menyerah Terus Menyalah Buat Tuhan Amin Mari Kita Akan Berdoa Mari Pemain Musik Singer WL Bisa Mempersiapkan Diri Kita Mau Menyembah Tuhan Kuralaba Syikaram Takaralama Kasih Kunci F Oh Jesus Mari Ambil Waktu Sebentar Sudahkah Engkau Semua Menyadari Bahwa Mandat Yang Tuhan Berikan Itu Tidak Pernah Diambil Oleh Tuhan Tidak Bahkan Dikurangi Oleh Tuhan Oleh Karena Mungkin Ketidaksempurnaan Kita Tuhan Tetap Mempercayakan Itu Dan Tuhan Menantikan Engkau Menyadari Bahkan Engkau Mengerjakannya Dalam Hidup Ayo Empat Bulan Masa Pandemik Ini Bukan Untuk Menyengsarakan Menderitakan Kita Bukan Tapi Untuk Membuka Hatimu Membuka Pikiranmu Bahwa Ada Tuhan Yang lebih Besar Daripada Pandemik COVID-19 Yang sedang Beracara Di tengah-tengah Kami Yang sedang Membangkunkan Kembali Mengingatkan Kembali Dan Yang mempercayakan Mandat Mandat Yang Ilahi Itu Bagi Setiap Hidup Haleluya Terima 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 Kerjakan Itu Dengan Segenap Hatimu Jadilah Jadilah Kabar 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 Kesukaan Kabar Yang Memberitakan Hati Bapak Kepada Banyak Orang Di Sekitar Kuatkan Yang Lemah Takuhkan Yang Koyah Bawalah Kabar Kemenangan Di Tengah-tengah Hidupmu Di Tengah-tengah Keluargamu Di Tengah-tengah Pesnismu Pekerjaanmu Di Tengah-tengah Masyarakat Kota Salatiga Ini Bawalah Kabar Kemenangan Sorak Sorai Dan Ingat Kunci Kerajaan Surga Ada di Tangan Setiap Engkau Yang Percaya Oh Rambasya Rambataka Rambataka Rambasya Haleluya Haleluya Mari Sembah Dia Sembah Yesus Tuhan Dia Raja Dia Tuhan Mu Yang Maha Besar Bermuk Ajaib Kau Tuhan Ajaib Sal Yesus Haleluya Haleluya Orang yang berbahagia di bumi ini Karena Tuhan berkata berbahagia Engkau Karena Bapakmu Sungguh senantiasa Berbicara kepadamu Menyertai Haleluya 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 Apapun keadaanmu saat ini Percayalah Mungkin hari ini kau sedang terjepit Kau sedang terhadap keadaan masalah Masalah yang berat Tapi mari angkat wajahmu Lihat Tuhanmu Yang besar Yang sanggup dan senantiasa menolongmu Berdoa seperti Yabes Berdoa Tuhan berkati hidupku berlimpah-limpah Berkati keluarga ku berlimpah-limpah Berkati usaha ku berlimpah-limpah Berkati pelayanan berlimpah-limpah Supaya aku bisa menjadi berkat Dimanapun aku berada Perluas Kapasitas-kapasitas Luas daerahku untuk menjadi berkat Dimanapun aku berada Oh yes Perluas Dimanapun Kapasitas-kapasitas Bisa jadi berkat Menguatkan Meneguhkan Menyelamatkan Jiwa-jiwa yang terhilang Oh Rabasyarah Matakanamu Karena ku percaya tanganmu selalu menyertai ku Tanganmu yang bekasan itu Tak pernah lepas Tak pernah biarkan ku sendiri Oh Rabasyarah Haleluya 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 Kiranya Engkau memberkati aku Mari naikkan pujian Berlimpah-limpah Dan memperluas daerahku Dan memperluas daerahku Katakan Haleluya Dan kiranya Tanganmu Tuhan Tuhan Menyertai aku Dan melindungi aku Sudah aku percaya Itu yang sedang kau terus kerjakan Dalam hidup kami Malah berkata Ya Sehingga Tidak Berlimpah Hati Kiranya 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 Tanganmu Tanganmu Menyertai Silahkan Tidak Tidak Yang menyertai Keterangan Tidak Tidak Non Tidak Menimpa Keteranganmu Vwalkish Di Bulan Tidak Engkau berberkati aku berlimpah-limpah Dan memperluas daerahku Tuhan Dan memperluas kapasitas Kapasitas rohani Mandat rohani Otoritas rohani lebih lagi Tuhan Dan tiada tanganmu yang menyertai Dan melindungi aku Terima kasih Daripada maka bertanggap Sehingga kesakitan Tidak menimpa Aku katakan sehingga kesakitan Tidak menimpamu Sehingga kesakitan Tidak menimpa Aku sehingga kesakitan Tidak menimpamu dan menimpamu Sehingga kesakitan Tidak menimpa Aku Dan kami percaya Tuhan Rancanganmu pasti terjadi Dari kenapi Gerejamu Umatmu Akan terus bersinar Dalam kemuliaanmu yang lebih dasyat lagi Sehingga seluruh mandat ilahi Yang sudah koto percayakan Bagi setiap kami Bisa kami kerjakan Dengan sepenuh hati kami Dan banyak om mata Melihat Kemuliaan Tuhan Atas hidup kami semuanya Mereka menjadi percaya Kepadamu Tuhan Kami sebentar tinggalkan tempat ini Biarlah Setiap tangan-tangan Yang memberi Persembahan-persembahan Yang diberikan Baik melalui transfer Melalui Persembahan yang dikumpulkan Melalui Gembal-gembal FA Ataupun melalui Kota-kota persembahan Yang sudah ada Disediakan di gereja ini Tuhan memberkati Berlimpah-limpah Tuhan menyediakan Segala yang mereka perlukan Bahkan melebihi Supaya mereka jadi Berkat dimanapun berada Dan aku percaya Aku berkatakan Hujan berkat Turun atas hidupmu Hujan keselamatan Turun atas hidupmu Hujan sukacita Turun atas hidupmu Kemenangan Senang desa Menyertai hidupmu Dimanapun kau berada Sungguh karena Engkau lah Bici-bici mata Allah Yang disayang Dan dicintai oleh Tuhan Rumah tanganmu Diberkati dalam segala keadaan Pernikatanmu Diberkati dalam segala keadaan Pekerjaanmu Diberkati Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Kurabakarabashikarabatakaralama Kurabasyaradalama Kurabasyaradalama Kurabasyikirabatakaralama Sikirabatakaralama Dan kau sebentar kami mau Tinggal kami akan kembali Ke aktivitas kami Sepanjang minggu ini Tuhan kau memberkati kami Kami mau mengakhiri ibadah kami ini Sebelumnya kami mau bersama-sama Memperkatakan Dua Bapak kami Yang kau ajarkan bagi kami Untuk kami katakan Bahkan kami Lakukan dalam hidup kami Mari sama-sama Bapak kami yang ada di sorga Kuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di sorga Dan ampunilah kami akan Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah pada kami Dan jangan bawa kami Itu yang pencobaan Tetapi lepaskan Kami itu daripada yang jahat Karena kau lah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa Dan kami yang sampai lama selama-lamanya Amin How great How great Is our God Bersambungkan tangan saudara Sini with me How great Is our God In all the sea How great How great Is our God Sing with me How great How great Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton